Halo semua, selamat datang di vlog Robby Kristiawan Pada kesempatan kali ini kita mencoba mengepas tentang obat yang bernama Mevinal itu suatu obat yang berasal dari pabrikan Sanpe Pharma dan obat ini berisi mefenamic acid atau dalam indonesianya kita sebut asam mefenamat sebesar 500 mg apa sih sebenarnya fungsi dari asam mefenamat yang bermerk Mevinal ini dengan ciri khas warna pink atau merah muda di blisternya Mevinal adalah salah satu obat yang mengandung asam mefenamat sesuai komposisinya tadi mefenamic acid atau asam mefenamat yang digunakan sebagai peredah nyeri biasanya nyeri yang digunakan adalah nyeri ringan sampai dengan sedang yaitu seperti nyeri sakit gigi nyeri menstruasi atau height terus nyeri akibat trauma ataupun nyeri pada otot sakit kepala nyeri pada sesudah operasi dan banyak nyeri-nyeri lainnya dalam artian dari tahap ringan sampai sedang asam mefenamat ini karena termasuk dalam gorongan non-steroid anti-inflammasi drug atau NZID dia mempunyai mekanisme mengatasi nyeri dengan mengambat kerja enzim siklooksigenasi atau COX dimana enzim ini biasanya berfungsi untuk membentuk pembentukan prostagandine saat terjadinya luka atau nyeri atau peradangan jadi ketika kerja enzim COX terhalangi maka produksi dari prostagandine lebih sedikit sehingga rasa sakit atau peradangan bisa berkurang kita coba kupas di dalamnya kita buka kebetulan satu strip ini berisi satu box maksud saya satu box ini berisi 10 strip seperti ini coba kita buka ini masih segel masih segel kita coba buka kita lihat informasi di dalamnya kita temukan kertasnya masukkan lagi untuk nasionalnya kita coba lihat untuk ini untuk indikasinya seperti kita sebut tadi untuk meredakan nyari ringan sampai sedang terus kemudian untuk kontra indikasinya adalah mereka yang hipersensitif terutama pasien yang hipersensitif terhadap asam venamat itu sendiri atau dengan dengan tukak lambung atau usus nah ini tukak lambung atau usus terus untuk kasus-kasus yang terhadap asam asetil salisilat juga responsif jadi dia juga harus harus hati-hati kemudian dengan pasien gangguan ginjal yang berat efek samping yang biasanya di di derita pasien atau pasien bercerita ke kita itu biasanya adalah nyeri pada lambung kemudian terasa sakit untuk disini tertulis rasa di sistem pencanaan adalah mual muntah diare dan rasa sakit pada abdominalnya kemudian hematopelatik leukimia trombosivenia dan gangguan agrisot hitopenia dan untuk sistem syaratnya mengantuk pusing penglihatan kabur dan insomnia jadi ini harus hati-hati untuk asam venamat ini untuk penderita lambung atau luka pada lambung jadi sangat bereaksi dan sangat dirasakan di banyak pasien jadi sebaiknya adalah minum obat mah dulu sebelum mengkonsumsi obat ini dan untuk kontraindikasi yang lain juga terlihat banyak disini untuk efek kardiofaskuler juga harus hati-hati mungkin saya bisa lihatkan disini mungkin nanti bisa di di seperti ini untuk untuk kardiofaskulernya bisa dibaca lebih lanjut atau di screenshot ya oke terus untuk reaksi hipertensi juga ada ini bisa nanti mungkin bisa di screenshot ini untuk hipertensinya untuk penderita gagal jantung juga harus hati-hati ini ada ada gagal jantung disini ya nanti bisa di screenshot juga kalau pengen melihat lebih jauh kemudian yang paling terasa sekali adalah ini di saluran pencernaan yaitu kulserasi yaitu nanti terjadi luka perdaraan juga atau perforasi lubang di saluran cerna atau lambung jadi cukup hati-hati bisa di screenshot mungkin ya oke dan ini untuk yang keterangan di belakangnya juga boleh di screenshot kalau oke sudah terlihat seles jadi untuk interaksi obatnya juga harus hati-hati dengan bersama dengan antikoagulan dapat memperpanjang waktu protombin jadi itu juga harus hati-hati kemudian dosisnya dewasa atau dan anak-anak lebih dari 14 tahun itu biasanya 500 ml kemudian 250 ml per 6 jam atau biasanya sih bisa untuk pasien dewasa 3 kali sehari asal pencernaan atau lambungnya tidak terganggu kemudian kalau terjadi overdosis ini ada keterangan dirangsang dengan muntah atau diberi arang aktif atau sebaiknya sih ke rumah sakit atau ke dokter yang bisa kita menangani masa ini jadi itu adalah beberapa keterangan dari untuk mefinal ini untuk bahasa inggrisnya yang disebaliknya jadi sekali lagi mefinal ini adalah obat yang berguna sekali ketika kita menderita nyari ringan sampai sedang kandungannya sangat bagus biasanya untuk nyari gigi atau menstruasi nyari menstruasi atau nyari sesudah luka atau posoperasi jadi cukup baik untuk untuk mereka yang mengalami nyari sendi atau otot juga boleh atau sakit kepala tapi hati-hati sekali lagi untuk yang kita sebutkan tadi untuk mereka terutama yang menderita pendarahan di lambung atau luka di lambung cukup harus hati-hati untuk harganya bervariatif di sini jadi untuk harganya sekitar mungkin di tiap tempat berbeda tetapi dari HED-nya adalah 183.583 jadi kurang lebihnya mungkin sekitar 18.000 ke atas untuk ED-nya adalah sekitar nah ini ED-nya sekitar 2 tahun ya dari produksi ini kebetulan di tanggal 16 Maret 2021 untuk manufakturnya kemudian untuk ED-nya itu di tanggal 16 Maret 2023 jadi sekitar 2 tahun untuk ED-nya jadi ini yang bisa kita kupas tentang mevinal ini jadi harus hati-hati untuk mengkonsumsi obat ini dan beritahu ke dokter apabila Anda menderita penyakit lambung dan dokter Anda memberikan resep yang berisi obat ini mudah-mudahan video tentang mevinal dan manfaat ataupun kontraindikasinya bisa membantu semuanya terima kasih sudah menonton di vlog Robby Kristiawan salam sehat dan selalu semangat terima kasih